Nah ini berkaitan dengan reinkarnasi, balik hidup, balik hidup, berarti kan dilakukan berulang-ulang Nah lantas yang kita bicarakan setelah kita nanti meninggal tentang adanya surga neraka Itu seperti apa? Kalau memang muter aja kan berarti kita gak menemukan yang namanya surga dan neraka Oh ya surga neraka itu ada di dalam dirimu bahwa sebenarnya jurang dan suatu taman yang indah itu ya ada di dalam diri Nah untuk merasakan surga yang ada di dalam diri kita itu seperti apa? Merasakan neraka yang ada di dalam diri kita itu seperti apa? Merasakan surga di dalam diri itu Ada gak ciri-ciri khusus orang? Yang termasuk titisan dari religor ya Titisan? Iya, religor Oh ya Lihat gak dari ciri-ciri khusus? Kalau fisik itu gak bisa? Gak bisa ya Semuanya ada di sifat biasanya, sifat pola pikir Kalau mereka ini pola pikirnya luas, terus habis itu kecerdasannya itu melebih dari orang-orang biasa Itu Saya yakin disitu itu titisan atau reinkarnasi Karena mereka pun memikirkan soal perubahan Perubahan dalam diri iya Perubahan untuk keluarganya iya Dan juga perubahan untuk masyarakat Tapi kalau kita lihat secara fisik gak bisa Gak bisa Gak bisa Ya bagi mereka-mereka yang udah biasa sambung rosoh atau olah rasa Akhirnya yang ditangkap itu frekuensi antara satu orang-satu orang Oh ini pernah enggak? Atau didalamnya ada leluhur enggak? Gitu Itu sih yang bisa Tak jelaskan ya Yang itu Waktu ini kembali ke napak tilas leluhur Pernah gak waktu napak tilas leluhur itu Kejadian yang sampai sekarang itu masih Enggak bisa hilang dalam ingatan diajen Ada enggak? Yang masih terus membekas di Iya ada di saat Saya ingin tahu soal Diri saya sendiri Jadi Tempatnya pun Yaitu di Kediri Kenapa saya Soayang banget sama Kediri Walaupun saya orang Surabaya Ya karena Di sana itu Seperti gini Kok Ternyata Saya dulu pernah hidup Jadi memang tilas balik langsung dibuka Ya disitu yang Saya ngerasa langsung Wah ini kampungku Nangis Nangis saya Yaitu yang gak bisa saya lupakan Yaitu Memang banyak sih Apa Dari perjalanan ini Banyak yang Berkesan Tapi Kan pasti ada satu yang benar-benar Iya Wah ngerasa banget Yang gak bisa diupakan Ya waktu di Kediri itu Tempatnya dimana ya rahasia Berarti itu bisa Dijadikan acuan Bahwa kita itu Sebenarnya sudah hidup Sebelum kehidupan ini Gitu ya Iya Ya kayak gini Umpama kita kumpul kayak gini Dejavu Kok kayak pernah ngumpul Kayak gitu Nah Kita tahu gak Bahwa sebenarnya Energi Cahaya yang ada di dalam diri ini Pernah hidup Gak ada yang gak mungkin lah Semuanya itu Pasti ada suatu kejadian Dulunya kita pernah ngumpul Akhirnya di saat sekarang Kok kayak pernah gini Gitu kan Kesimpulannya berarti Energi yang ada dalam diri Atau Jiwa ini berarti gak bisa mati dong Terus Muter terus aja Iya muter terus Cari casing baru Casing baru Terus Terus gitu Iya Tapi dengan Casing yang berbeda-beda Kan kita ini cuman Ya ini Badannya cuman Baju sih Bisa dijabarkan sedikit gak Terkait ini Benar ini gak Iya Jadi Cahaya dalam diri kita itu Memang Menyimpan banyak banget Memori Yang Sudah Sudah pernah hidup Di jaman dulu Gitu Tinggal Mau dikupas Apa enggak Itu kan Ya kita ini Menyadari bahwa Awak imung Kelamben Kelamben ya Baju Hanya baju aja Nah sedangkan yang Badan yang sebenarnya Itu ya Cahaya yang ada Di dalam diri Atau kita sebut Nur Itu Iya Itu yang Yang Berpindah-pindah Sampai Benar-benar tugasnya Selesai Tugas apa sih Ini Dharma Tugas Soal apa Memperbaiki karma Buruk yang dulu Pernah dilakukan Sampai selesai Gitu ya Baru nanti Menyatu sama Maha cahaya Kalau seperti itu Berarti manusia itu Sebenarnya tidak berkurang Dan bertambah Jadi cuma pindah-pindah Itu aja Pindah-pindah Sebenarnya Berarti tidak ada pertambahan Atau pengurangan Ya itu Tetap Apa Gini loh Cahaya ini kan Modelnya itu Tidak Tidak Pakkem Gitu Modelnya Tidak Pakkem Seperti Air Semakin Ditambah Semakin Ditambah Itu Bakalan Apa Apa ya Istilahnya Kayak upgrade Upgrade cahaya Ya sebenarnya Ada disitu Sampai Benar-benar Cahaya ini 100% Terkumpul Nah ini loh Teka-teki Teka-teki Cahaya itu Ada disitu Yang nanti Akhirnya 100% Terkumpul Kita sudah Istilahnya Tidak Renkarnasi Lagi Ya itu Jadi Finally Ada yang Yang bisa Memang Mencapai Titik Tertinggi Akhirnya Dia finally Dan tidak Kembali lagi Ke bumi Termasuk Yang mukso itu Tapi bisa Kembali loh Mas Di saat Sudah Tuhan Menugaskan Oh gitu Ya kita Ngomong soal Bahwa ini Tugas Itu kan Ya ini Sebenarnya Dunia ini Ini sebagai Kantor Istilahnya Kita ini Sedang Sedang Bertugas Di situ Menjalankan Peran masing-masing Ya Memang Ya Kayak Apa Kita Di dalam Diri Kan Ada di Pengalaman Pengalaman Kita Ataupun Perjalanan Perjalanan Kita Ya itu Yang Yang harus Ditambah Terus Ibarat Kayak Apa Novel Ditulis lagi Tulis lagi Dengan cerita Yang berbeda Berarti Ditulis Dengan New story Cerita Yang Di kehidupan Yang akan datang Gitu ya Tapi ya Itu Tetap Apa Yang penting Itu Kita sadar Bahwa Di Di dunia Ini Kita sedang Melakukan Suatu Tugas Terus Juga Membawa Suatu Perjanjian Sama Tuhan Itu Makanya Kan ada Orang Yang Kasih Contoh Kenapa Ada Ada Perjanjian Di Seperti Dimana Di Kayak Perjanjian Sama Sama Makhluk Goib Itu kan Sebagai Kenapa Kok Disitu Ibarat Menduakan Tuhan Ya ada Disitu Kamu Ini Sudah Melakukan Perjanjian Sama Tuhan Untuk Hidup Kembali Agar Perbaiki Karma Karma Dan Juga Bertugas Menjadi Manusia Tapi Ternyata Kamu Melakukan Suatu Perjanjian Ke Makhluk Yang Cipta Sama Sama Cipta Ya Itulah Menduakan Tuhan Itu Ada Disitu Nah Ini Berkaitan Dengan Apa Namanya Reinkarnasi Bali Berarti Dilakukan Berulang Ulang Lantas Yang Kita Bicarakan Setelah Kita Nanti Meninggal Tentang Adanya Surga Neraka Itu Seperti Apa Kalau Memang Muter Berarti Kita Menemukan Surga Neraka Berarti Bullshit Kalau Seperti Itu Terus Itu Gimana Coba Sedikit Dijelaskan Karena Ini Sangat penting Kalau Menurut Saya Bisa Mewakili Nanti Teman Teman Yang Mempunyai Pemikiran Yang Seperti Saya Saya Bertanya Tanya Berarti Tidak Ada Surga Neraka Kalau Memang Itu Berkutar Terus Berarti Berarti Bullshit Yang Selama Ini Dicerita Ceritakan Ya Itu Ya Itu Surga Neraka Itu Ada Di Dalam Dirimu Bahwa Sebenarnya Jurang Dan Jurang Dan Suatu Taman Yang Indah Itu Ada Di Dalam Diri Kan Itu Awal Saul Ya Dalam Jiwa Kita Sudah Nah Kalau Soal Yang Digambarkan Ataupun Yang Diceritakan Kayak Gitu Ya Itu Kan Tafsiran Sudah Omongannya Orang Untuk Merasakan Surga Yang Ada Di Dalam Diri Kita Seperti Apa Merasakan Raka Yang Ada Dalam Diri Seperti Apa Merasakan Surga Di Dalam Diri Itu Mensyukuri Apa Yang Sudah Kita Dapatkan Itu Sebenarnya Sudah Surga Kita Merasakan Nafas Saja Sudah Surga Sebenarnya Penyenengan Rokok Termasuk Nikmat Nah Nah Itu Nah Nerakanya Gimana Di Saat Ngerokok Ambil Ngedumel Panas Kewana Diferent Ngopong Ini Seborat Kayak Gitu Contoh Kecil Di Dalam Ajaran Saya Kebetulan Saya Muslim Itu Selalu Diajarkan Bahwa Nanti Ada Berbagai Tingkat Neraka Mulai Dari Neraka Wel Paling Dalam Neraka Jahanam Berarti Ada Kekekalan Nanti Di Alam Setelah Alam Ini Kalau Ada Cokro Manggilingan Berarti Itu Semua Bullshit Cerita 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 Seperti Itu Ya Kalau Dalam Kalau Dalam Apa Suatu Ajaran Ya Itu Kan Suatu Agama Kan Kayak Itu Dalam Suatu Agama Ya Kita Mengimani Itu Apa Enggak Meyakini Itu Apa Enggak Ya Terserah Itu Tapi Tapi Kalau Soal Saya Harus Jawab Itu Bullshit Apa Enggak Ini Kalau Saya Sendiri Itu Wah Aku Enggak Enggak Dapatkan Kayak Itu Sebenarnya Kesimpulannya Seperti Apa Apa Memang Dunia Itu Hancur Sedangkan Kita Dunia Aja Enggak Tahu Bentuknya Seperti Apa Cuma Ada Di Arkumen Atau Teori Orang Yang Mengaku Sudah Pernah Ke Bulan Atau Ke Ruang Angkasa Sedangkan Kita Sendiri Kan Taunya Bumi Ya Datar Gitu Gitu Entah Itu Bulat Atau Kita Gak Gak Ngerti Bulat Kalau Bicara Terkait Hal Tersebut Mungkin Enggak Kiamat Yang Digembar Gemborkan Bahwa Kehancuran Seluruh Alam Semesta Ada Ya Enggak Saya Bilang Itu Enggak Enggak Ada Enggak Ada Kalau Kalau Soal Kiamat Itu Yang Sekarang Terjadi Seperti Alam Sedang Bergejola Itu Itu Juga Termasuk Kiamat Yang Ngomong Soal Kiamat Kecil Atau Kiamat Besar Itu Besarnya Seberapa Kecilnya Seberapa Kan Kita Gak Ngerti Kan Tahunya Besar Ini Gak Ada Berarti Kesimpulan Dari Kalimat Kiamat Itu Bencana Bencana Dan Ukurannya Juga Tergantung 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 Itu Gejolaknya Seperti Apa Karena Tak Fikir Fikir Never Ending Gak 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 Katanya Bumi Sudah Tua Bahkan Nanti Mungkin Kita Sudah Meninggal Pun Ya Belum Kiamat Kiamat Malah Rinkarnasi Lagi Pak Urip Mane Aku Kesimpulannya Kiamat Itu Tidak Ada Kiamat Yang Digambarkan Itu Tidak Ada Tapi Kalau Kiamat Soal Pergerakan Alam Ya Itu Yang Sekarang Di Alami Udah Kiamat Ya Ya Ya